selamat menikmati batuan master golden sekaligus harganya 225 ribu free ongkir jawa batuan di hadapan anda ini semuanya badar besi badar besi merah ini kategori merah cabai kualitas super bukan kaleng-kaleng kita bisa dekatkan satu per satu ini 225 ribu free ongkir jawa ini benar-benar batu yang badar besi merah kualitas bagus, kenapa saya sebut itu karena setiap batu itu memiliki grade-gradean guys, bahkan sebuah rubi atau berlian saja itu ada grade terbawah sampai grade paling tingginya bahkan geok pun grade terbawah itu bisa sekilo itu bisa paling, kalau bongkahan itu bisa paling 5 ribu kalau jumlahnya pembeliannya banyak atau 50 ribu kalau bongkahan ya bahkan geok biasa itu ya cincinan itu bisa paling ya paling ongkos-gosok ongkos ya ongkos ring dan paling 100 ribu tapi untuk geok-geok super saja itu buat perbandingan itu bisa sampai bongkahan itu per kilo bisa sampai ratusan juta sampai miliaran guys itu serius saya pernah ditunjukkan geok Birma kualitas super imperial jetnya dari Birma bahan 6 kilo itu sekitar 158 juta miliar bukan juta lagi bopot 6 kilo masih bahan ya itulah sebuah batu guys ya bahkan sebuah berlian itu bisa berharga paling puluhan ribu atau ratusan ribu kalau berlian itu adalah sintetis nah karena ada berlian yang sintetis guys oke ini kualitas super dari badar besi semua nempel kuat bisa saya cek satu persatu ini yang hampir polos merahnya kelihatan seperti ini tapi tetap nempelnya kuat guys ya kelihatan merah polos ini udah belum dicatah nempel ini udah narik ini ada kristalnya di sebelah sini kita lihat dari review paling ini dulu ini batu merahnya anda bisa bandingkan ini merah kain ini merah batu lebih menyala batunya jadi kalau batu itu terlihat ada semacam kayak energi di dalamnya anda bisa bandingkan sama-sama merah ini seakan-akan kayak ada energi ada sesuatu yang berbicara di dalamnya ada sesuatu yang gimana gitu masih terpendam di dalamnya ini merahnya batu guys batu besi merah cabai golongannya kalau dibandingkan cabai oke kita ambilkan cabai cabai apa dulu banyak cabai di dekat saya itu ada yang namanya ini harusnya di dekat saya ada pohon cabai cabainya cabai rawit ya kalah ya nah masih merahan ini ini cabai rawit ini bro nah ini kita taruh sini ini cabai rawit ya kalah ya tapi ya udah dikatakan merah cabai ini cabai udah merah guys merah banget guys nah kenapa saya bisa bandingkan dengan cabai karena ini kualitas terbaik biasanya saya jual dengan harga 250 ribu gak boleh kurang kali ini kita hargain net 225 ribu free ongkir ini kita cek yang satunya lagi jadi ini ada kombinasi hitam dimana warna hitam ini bercampur dengan kuarsa atau kristal disini bagian sini tembus hitam nempel nempelnya pasti kuat guys saya jamin semua nempel kuat guys nah ya weh nempel semua oke pada madang apa belum kita lihat satu persatu paling kita coba review ring-ringnya kita cek dulu ini ring berapa jadi anda kalau wih gila ya merahnya cabainya kalah merah guys ya kalah merah udah jelas ini ring berapa ring 9 bro dimnya dim jumbo 30 ini ring berapa wih gila cabainya kalah pedas leleh leh cabainya kalah pedas mengapa ini dinamakan merah cabai ini ring 8 dim 30 dim 35 i dim 4 cm cabainya kalah pedas bro wuyuh ini ring berapa ring 9 ya kita cek ya ring berapa ini ada yang lebih merah lagi ada bagian yang merahnya ring 8 cek lagi ini ring berapa ini yang urat serunting uratnya halus sekali nah ring 9 guys ini yang panca warna ini model panca warna ini batur besi merah panca warna guys memetuk sebuah lenskepan nah ini langit mega di sore hari ini tembus loh guys jangan salah guys nah itu tembus itu ini ring berapa coba kita cek ring 9 guys nempel magnet apa enggak coba kita cek keren banget ya ini biasanya gak boleh kurang 200 dari 250 ribu ini ring berapa ring 10 guys bagi anda yang punya jari yang lebih ini bisa ini ring berapa ini kristal ini coba kita ring 9 ini ya dan kita gak akan gak cuma satu ngereview satu saja ini ring 8 guys 7,5,8 ya batu-batu kayak gini harus di eksplor ya harus sering di video karena master golden itu selalu ada yang baru jadi alhamdulillah puterannya agak cepat ini kita taruh dulu ya ini kalau kelihatan kayak gini sama cabai merah cabainya tapi kalau kita dekatkan bisa nanti jauh lebih merah batunya sama cabainya ini buat screenshotan ya nah kalau kita dekatkan itu bisa kayak gitu bro nah ya oke sudah jelas karena kalau jauh kan nangkapnya itu gak sempurna kalau cabai dia kan apa ya nah ini kelihatan merah cabainya ya tapi kalau didekatkan oh kita sikitkan dulu yang ini kita bahas yang ini guys oke ya ini kita bahas yang ini yang sebelah sini ya ini 200 ribuan lain ongkir pastinya ya sebelah sini 250 ribu ya sini ini ini ya kita coba cek dulu satu persatu batu apakah ini ini batu indokres belimbing bro kualitas super chain color ya chain color jadi sebenarnya ini kalau chain color itu tergantung pencahayaan guys kalau flash kayak gini aja gak bisa chain color pakai lampu neon tapi ini udah kelihatan chain color kok ini ini kuning ini disini agak putih indernya ada dua terus ini kumbang jati kumbang jati belimbing ya oh iya ringnya coba ini batunya ring 9 ini chain color ring berapa 9 guys dim kecil menyala full inden kalau kayak gini indennya makin bagus makin enggak itu tergantung pencahayaan guys ya kadang kelihatan apa ini lasternya ada yang merah ada yang kemerahan ada yang kuning kalau ini kuning pekat sama kuning pendar tapi pencahayaan beda lagi beda lagi guys kalau ini sampai merah pekat apa kemerahan ya kuning tua itu warna batunya jadi kelihatan kayak ini lebih tua ini yang standar makanya lebih besar harganya sama pastilah kristal ya ini juga sebenarnya lebih hijau aslinya ya ini kondisi sore pakai flash ya ini serpentine polos ini serpentine kalau dikosok ini ada bulu kucing ya kucing saya senang ngelibet terus ya ini serpentine ini satu lagi bro kita bisa dekatkan dengan seksama ini Sulaiman Megan atau bisa disebut dengan Megamendung kita sebut kenaik Megan itu karena warna guys warna Jawa orang Jawa itu nyebut warna abu-abu kebiruan itu Megan Megan contohnya Merpati Megan kalau warna Itali sebutannya Palombino itu kita namakan untuk sebuah Suseki berasal dari batu endapan dari Kebumen Suseki Palombino kenapa dinamakan Palombino karena itu bahasa Itali guys jadi Suseki disana itu karena warnanya itu apriya abu-abu kebiruan kayak gitu orang sana menyebutnya batu Palombino batu abu-abu kebiruan jadi untuk disini disana juga nama Suseki ya cuman karena menyebut warna karakter warnanya itu abu-abu kebiruan ini juga Megan Palombino ini bisa disebut warna Palombino ini bahasa Itali sebenarnya Palombino ya ini seratnya loh guys kalau anda bisa lihat dengan seksama ini ini sebenarnya seratnya keren banget seratnya kayak sidik jari bagian sini war-war sini nyamping-nyamping ya ini seratnya halus banget saking halusnya sampai gak ketangkap kamera ini kesini serat semua full serat semua garis semua ini sebenarnya guys lembut saking lembutnya guys ini 250 ribu ring 9 dim 25 mumbul ya semua ringnya titanium guys yang ini gak bukan alpaka super jadi gak gampang luntur ini kantong semar ginggang hidup atau Suleiman kantong semar ya ini hidup guys sebab gak ketangkap kamera kenapa hidupnya itu apa ya gerakannya itu minim banget jadi hidup ini hidup ini dari sini ke sini ini hidup ada pralak yang bergerak gak ketangkap kamera kelemahan kamera itu ya kayak gitu guys tidak sekuat mata memandang dim 30 kurang lebih ring 9 nah rata-rata ring 9 ini awal-awal batu ini ya batu yang ingin saya pakai sendiri jadi ringnya ring 9 kalau nah kalau ini serpentin badar besi ini logam besi segini ini ini logam asli bisa seindah ini bro warnanya hijau pekat seperti botol terus ini karena ada nah bawahnya ada tapernya atau kita sebutnya apa ya platnya ya biar apa biar makin nginden sehingga ngindennya kuning guys warna sejatinya kalau diginiin ini hijau seger banget ya hijaunya seger banget oke kita geser yang satunya lagi Suleiman ini Suleiman motif masuknya ini garansi original guys ini motif ini ditemukan biasanya dekat sama kulit ini motifnya telapak kaki Cinderella ya bukan sepatu Cinderella ini telapak kaki sepatu Cinderella ini original masuknya batu gambar dan satu lagi yang terakhir kali di review Junjung Derajat Suleiman Junjung Derajat geding ya kalau biasanya hitam oran merah ini geding warnanya geding jadi warnanya krem ini kuning-kuning gimana gitu ya dan warnanya ini kayak gimana ya tegas banget sudutnya juga pas banget seperti lambang pangkat katakan Junjung Derajat ada yang terlalu lancip ada yang terlalu pendek ada yang melengkung ini lurus banget guys ini kalau kita lihat ini putih krem-krem-krem-krem putih lagi dan ini bening ini motif yang sempurna sekali menurut saya karena bener-bener pas tengah kalau ditarik garis lurus ini dari ujung sini sampai ujung sini itu lurus nah ini kelebihan penggosok kalau kayak gini bidikan penggosok yang hebat di samping batunya yang bagus ya oke seperti itu dulu review hari ini bro ada batu besi-batu besi yang lebih merah daripada cabai ada batuan-batuan lain yang mungkin bisa menjadi koleksi anda ya dan saya pamit tunduk diri untuk sore ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para petulang semua mantap jos woyoyo lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih